Materi pidatonya juga terlalu irit, tidak menyinggung hutang luar negeri. Dihubungi oleh Menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk mendukungi posisi Ketua Umum BDI Perjuang. Itu merasa sampaikan ke publik. Ayo kalian, ini sejarah bangsa mulu, terus kalian hanya sekarang mau jadi liberal, njelek-njelein orang, gile, insap. Jangan sampai kemudian kita ini diprovokasi untuk tujuan-tujuan memecah belah sesama anak bangsa. Saya yakin mereka bukan orang-orang yang mencintai negaranya. Mereka licik, mereka pici, sudah ragu. Mereka itu otaknya sudah penuh dengan kebencian. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak ada baiknya, tidak ada benarnya seperti itu. Ini kami ingin menegaskan bahwa Bumega bukan hanya Ketua Umum BDI Perjuangan, beliau Putri Proclamator. Kami pendukung Pak Jokowi akan semakin solid dan kuat untuk mendukung Pak Jokowi. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD. Tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Kayaknya kita bakal ngebahas hal-hal yang menarik hari ini. Itu ada soal PDIP yang kayaknya mulai lagi nih nyinggol-nyinggol Pak Jokowi. Nah ini singgolan apa lagi yang diucapkan, yang dilakukan oleh PDIP untuk Pak Jokowi. Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Tadi saya cukup terharu beliau menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua, kepada bangsa Indonesia. Beliau mengatakan sudah melakukan yang terbaik, tetapi beliau sadar mungkin belum bisa memenuhi harapan seluruh warga negara Indonesia. Itulah sikap negarawan sejati yang kami sangat apresiasi ya sikap Pak Jokowi tadi. Kita berharap kepemimpinan ke depan Pak Prabowo bisa minimal sama baiknya dengan Pak Jokowi atau bahkan lebih baik dari Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak terlalu lost, tidak terlalu lugas. Yang kedua materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung hutang luar negeri, kurang menyinggung masalah SDM, sumber daya alam, bahkan masalah hukum pun yang disinggung. Memang hanya soal-soal yang sangat normatif seperti komisi yudisial. Tidak memberikan masukan bagaimana agar komisi yudisial ini berperan. Memang ada tiga hal sebagai produk pemerintahan Jokowi yang disebut seperti KUAP, Unibus Law, tapi sekali lagi penjelasannya tidak memadai. Yang pertama kita mengapresiasi Pak Jokowi telah bekerja keras selama 10 tahun, dan terakhir beliau meminta maaf. Kalau meminta maafnya tidak terlalu panjang, memang tidak meminta maaf, tidak perlu panjang-panjang. Yang paling penting itu adalah bagaimana mengevaluasi untuk menjadi masukan ke pemimpinan Republik Indonesia berikutnya, agar apa yang telah dicapai yang baik tentu diteruskan, yang tidak baik tentu bisa dikoreksi. Semuanya Indonesia merdeka ini betul-betul supaya rakyatnya betul merdeka. Oke, nampak sekali bukan perbedaannya antara politisi lain dengan politisi PDIP ketika memaknai dan memberikan respon soal Pak Jokowi yang meminta maaf lagi. Jadi ini merespon dari permintaan maafnya Pak Jokowi waktu acara sidang MPR RI yang dilaksanakan sehari sebelum 17 Agustus, yaitu 16 Agustus. Dan di situ Pak Jokowi meminta maaf lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau selama 10 tahun ini masih banyak sekali kekurangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi selalu berusaha maksimal untuk semua yang dilakukan dan itu pastinya untuk rakyat Indonesia seperti itu. Memang beda ya tanggapannya kalau politisi lain itu memaknainya dengan bagus gitu ya, maksudnya dengan bagus itu ya dengan hal positif gitu, tapi berbeda dengan apa yang diucapkan oleh PDIP, ada aja yang kurang gitu. Bahkan permintaan maafnya Pak Jokowi yang sebelum ini ya, sebelum ini waktu acara doa bersama, apa ya itu, zikir atau doa bersama gitu loh ya, waktu itu bersama dengan para ulama, itu juga sama. Politisi PDIP itu juga mengatakan kenapa baru minta maaf gitu loh, kenapa baru minta maaf kayak, ada aja kesalahannya Pak Jokowi di matanya orang-orang PDIP seperti itu. Jadi, kalau ada politisi PDIP memberikan reaksi yang negatif itu aku jadinya udah gak kaget gitu loh, karena dari awal ya semenjak mereka tidak satu jalan ya, selalu kayak gini responnya. Tidak apa ya, seperti terkesannya tuh tidak ada di tengah-tengah gitu loh, tidak secara jernih memberikan pendapat ya, tapi karena ada beban itu tadi rasa kesalnya, rasa bencinya kepada Pak Jokowi jadinya yang ngaruh di pendapatnya seperti itu. Kalau aku pribadi ya, menanggapi merespon permintaan maafnya Pak Jokowi yang dilakukan kedua kalinya ini ya, itu merupakan sikap negarawan yang luar biasa menurutku rendah hatinya Pak Jokowi ketika sudah memimpin dan itu apa namanya, memberikan ucapan permohonan maaf kepada semuanya ya itu sangat manusiawi sekali gitu loh, sangat rendah hati sekali Pak Jokowi merasa dan menyadari kalau tidak bisa menyenangkan semua orang dan menyadari juga kalau ada beberapa kekurangan Pak Jokowi yang tidak bisa dimaksimalkan oleh Pak Jokowi hingga jabatannya berakhir gitu. Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi, karena ada seorang Bantan Menteri yang kemudian dihubungi oleh Menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi ketua umum BDI Perjuangan. Itu merasa sampaikan ke publik. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Gulkarn yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Bumeka Wati Sukarno Putri tersebut itu adalah benar. Di sini kami ingin menegaskan bahwa Bumeka bukan hanya ketua umum BDI Perjuangan, beliau Putri Proklamator. Bumeka sudah menjadi bagian dari suatu ide, gagasan, cita-cita bagaimana negara hukum dibangun. Bagaimana negara karakter pemimpinnya tidak boleh otoriter. Bagaimana Bumeka membangun negasi untuk melawan pemerintahan yang otoriter, yang korup, penuh dengan nepotisme dan polusi. Bagaimana Ibu Meka penuh dengan gagasan tentang emansipasi, tentang meletakkan prinsip-prinsip demokrasi berada di tangan rakyat. Nah karena itulah sikap BDI Perjuangan sangat jelas. Oh, ternyata. Ternyata, oh ternyata Bumeka tuh dapet infonya dari Pak Hastoni. Nah ini informasi buat kawan-kawan ku semuanya yang mungkin ketinggalan atau mungkin belum tahu. Jadi beberapa hari yang lalu Ibu Megawati itu sempat membuat statement yang cukup mengejutkan gitu ya. Jadi disitu Bumeka mengatakan kalau sebenarnya ada yang lagi berusaha merebut PDIP makanya itu yang membuat Bumeka yang sempat berpikiran untuk pensiun dari politik itu tidak jadi. Jadinya jabat lagi sebagai ketua umum karena waktu Rakernas kemarin kan memang Ibu Megawati itu diminta ya untuk menjadi ketua umum lagi gitu loh. Terus disitu ceritanya Bumeka cerita ya kalau sebenarnya saya tuh pengen pensiun tapi ketika tahu nih ada yang mau merebut PDIP, wah nggak jadi saya jadi ketua umum lagi gitu. Ternyata itu dapet dari Pak Hasto, ngomong-ngomong Pak Hasto dapet dari mana ya? Kayaknya sudah dari dulu ya, sudah dari dulu waktu tidak satu jualan itu Pak Hasto suka banget tuh membuat isu, membuat berita, membuat opini, ya entah ini opini atau mungkin Pak Hasto punya orang yang memberikan info ini gitu ya. Yang ngasih tahu ke kita semuanya katanya PDIP itu lagi diincar seseorang untuk duduk di kursi ketua umum gitu dan itu seseorang itu adalah Pak Jokowi. Saat aja ya Pak Hasto, selalu membuat huru hara yang kita nggak tahu juga gitu loh. Ini tuh memang sengaja PDIP membuat huru hara ini atau ya jujur aja kita nggak tahu niatnya Pak Hasto dan juga teman-teman dari PDIP seperti apa kepada Pak Jokowi. Ayo kalian, ini sejarah bangsamu loh, terus kalian hanya sekarang mau jadi liberal, njelek-njelein orang, gile, insap. Siapa mau memecah belah negara ini lagi? Lawan saya, tujuh pahlawan revolusi, saya tuh kenal semua, tahu? Eh enak aja saya ini berengantik, tahu nggak? Loh ya bener lah. Alah, umur tujuh-tujuh, kalau menurut dari peraturan, udah pensiun tahu? Ini kamu belah-belah ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto, gue pikirin dulu ya Tok, gue rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi, ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat, gile, dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Nah ini nih yang aku bilang tadi, Ibu Mega memberikan statement, kalau ada yang merebut PDI Perjuangan, makanya beliau memutuskan untuk udahlah jadi ketua umum lagi gitu. Di awal cukup menarik nih, di awal statementnya itu menyinggung soal orang yang pihak-pihak yang berusaha memecah belah bangsa katanya. Terus yang suka ini, menjelek-jelekkan gitu, katanya disuruh insaf gitu. Ngomong-ngomong, apakah PDIP tidak seperti itu gitu? Apakah Ibu Mega sudah interpeksi diri? Soalnya ya, kayaknya PDIP juga melakukan hal itu deh ya, menjelek-jelekkan orang lain gitu. Tapi ya, tidak pernah sadar aja sih. Iya, bukankah begitu ya kawan-kawanku? Gimana nih kalau komentar kalian boleh dong? Tulis di kolom komentar. Apakah Anda tidak terasa, tidak merasakan sekarang ini, bahwa ada pihak-pihak yang selalu setiap hari memprovokasi masyarakat melalui media sosial. Apapun yang dilakukan pemerintah itu tidak ada yang benar. Bahkan IKN yang sudah menjadi undang-undang dan dikutuskan oleh Presiden dan juga DPR pun, mereka kritik, mereka hambat agar supaya batal, agar supaya tidak berjalan. Padahal kita tahu bahwa Jakarta bukan ibu kota yang direncanakan oleh Fadik Fadik kita, para pendidikan bangsa. Bahkan Bung Karno sendiri tidak mengendaki Jakarta menjadi ibu kota. Dan sekarang kita sudah berhasil memindahkan ibu kota dari daerah khusus ibu kota Jakarta, sekarang berpindah di ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Bung. Ini adalah capaian dari bangsa kita, bahwa bangsa kita sudah membuat ibu kota Nusantara karya anak bangsa. Jangan sampai kemudian kita ini diprovokasi untuk tujuan-tujuan memecah belah sesama anak bangsa. Saya yakin mereka bukan orang-orang yang mencintai negaranya. Mereka licik, mereka picik, jurnalaku. Nah ini aku sepakat nih dengan statementnya ini. Jadi memang akhir-akhir ini ya yang dari tadi sebenarnya sudah sempat aku singgung beberapa kali ya. Meskipun tidak secara langsung aku menyinggungnya sebelah itu. Nah ini kalau ini aku sepakat nih. Jadi memang faktanya, realitanya di lapangan adalah akhir-akhir ini itu banyak sekali orang yang... Pihak-pihak yang apa ya, membuat kabar yang kurang benar disebarkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri yang itu menyudutkan pemerintah gitu. Apapun yang dilakukan pemerintah selalu salah aja di mata orang-orang itu. Kalian pasti tahu dong itu siapa ya. Dan kayak tidak pernah ada, apa ya istilahnya tuh, sisi positif, sisi baik yang mereka lihat itu nggak pernah gitu loh. Nggak pernah mereka tunjukkan gitu. Karena yang mereka nilai itu, yang mereka komentar itu yang sisi buruknya aja. Ya karena bagi mereka ya pemerintah buruk semuanya gitu loh. Kecuali ya mereka jadi penguasa sih. Kadang suka kasihan ya melihat barisan sakit hati ini. Sudah dengan berbagai macam cara ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi satu pun tidak ada yang mampu. Sudah isu ini, isu itu. Utang, PKI, ijazah palsu. Tapi satu pun tidak ada yang mampu untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Dan sekarang dihembuskan lagi isu baru ya mengenai IKN. Katanya IKN ini akan menjadi kota hantu atau kota mati. Seperti isu-isu-isu-nya. Dan ada lagi yang protes kenapa Garudanya itu menunduk, tidak tegak kepalanya. Itu semua mengandung filosofi. Filosofinya itu seperti Garuda itu melindungi rakyat Indonesia. Makanya menunduk dan seperti merangkul. Tapi bagi barisan kaum sakit hati itu diartikan lainnya. Mereka itu otaknya sudah penuh dengan kebencian. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak ada banyaknya, tidak ada benarnya. Seperti itu ya. Dan sekarang belakangan ini juga ada isu mengenai yang katanya Pak Jokowi itu menyewa mobil Alpharsal sampai seribu unit dengan harga sewa 25 juta per unit. Untungnya kemarin Menteri Sekretaris Negara itu Pak Pratikno memberikan klarifikasi kalau tidak ada ya yang namanya pemerintah menyewa sampai seribu mobil Alpharsal. Itu adalah gorengan-gorengan dari para kaum sakit hati. Dan Pak Heru Budi pun sudah mengklarifikasi tidak ada itu yang namanya sewa mobil sampai seribu unit. Cuma barisan sakit hati doang yang percaya akan isu-isu atau gorengan-gorengan seperti ini karena mereka itu hatinya itu penuh dengan kebencian. Jadi berita-berita hoksi itu langsung ditelan mentah-mentah. Awal-awalnya itu dari Ibu Rahma Sarita pendukung Yaman yang mengatakan pemerintah menyewa sampai seribu mobil Alpharsal dengan harga sewa sampai 25 juta. Ya kaum-kaum Yaman ya seperti itu ya. Mereka ingin sekali menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi satu pun tidak ada yang mampu. Justru kalian menggoreng isu-isu itu. Kami pendukung Pak Jokowi akan semakin solid dan kuat untuk mendukung Pak Jokowi. Ya kalau para kaum sakit hati silahkan Anda membuat isu-isu apapun yang sekiranya menurut Anda akan bisa menjatuhkan Pak Jokowi. Tuh kan. Nah ini benar nih. Orang-orang yang ada di barisan sakit hati itu ya kayak gitu. Selain yang tadi ya. Tadi kan sudah aku sebutkan kalau memang akhir-akhir ini tuh banyak orang yang menyebar berita hok soal pemerintahan yang selalu salah di mata mereka. Dan itu ya termasuknya pasti barisan sakit hati gitu loh ya. Dan ini ada lagi nih pendukungnya Pak Jokowi yang katanya mengaku akan tetap solid. Meskipun banyak hoax yang ditujukan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi buktinya kan mereka berusaha keras nih menjatuhkan Pak Jokowi dengan menyebarkan hoax kanan-kiri, kanan-kiri kayak gitu. Yang hoax nggak jelas. Hoax yang sangat parah sekali. Tapi ya pendukungnya Pak Jokowi tetap solid cuy. Iya kan? Pendukungnya Pak Jokowi tetap solid karena mereka tahu gitu loh. Tahu Pak Jokowi itu ya memang luar biasa. Banyak orang yang memang pengen Pak Jokowi itu jatuh gitu. Gimana nih kalau menurut pendapat dari kawan-kawan semuanya? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan kawan-kawanku semuanya terima kasih banyak. Karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Tapi sayangnya kita harus berakhir dulu sampai di sini. Tenang karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jokowi pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.